Ibu, bapak, saudara, saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosep Madari dan di stasi Santo Tomasegan dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam semangat sehat selalu dan jangan lupa bahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus Martir Indonesia Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah engkau telah menguatkan gerejamu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus Dionysius dan Redemptus Semoga umatmu yang setia kepada perutusan yang telah dipercayakan kepada gerejamu itu memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37 Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea lalu naik sebuah bukit dan duduk disitu Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang visu, dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya Maka tak jublah orang banyak itu melihat orang visu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Tujuh jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak Mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan Tujuh bakul penuh Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Warta kebaikan Tuhan di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus Yang kita imani sebagai juru selamat dan sebagai kebenaran sejati Sabda Allah sendiri adalah demi keselamatan seluruh umat manusia Siapapun yang percaya akan sabda penyelamatan di dalam Tuhan Yesus itu Maka akan memperoleh berkat keselamatan pula Sebagaimana dalam kisah Injil diceritakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus Selain menyembuhkan penyakit, selain mengusir setan-setan dan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya Juga Tuhan Yesus memberikan pemeliharaan dengan makanan Dengan membagi-bagi roti dan ikan yang sebenarnya kalau dipikir secara logika manusia biasa tidak cukup Tetapi karena rahmat Tuhan, maka mereka semua bisa makan dan mendapatkan keselamatan sehat Memiliki energi untuk berkarya Maka marilah di dalam hidup ini ketika kita percaya kepada Tuhan Kita bergerak kepadanya Maka kita pun akan senantiasa mengikutinya Terlibat di dalam pewartaannya Yakni menjadi kebaikan bagi sesama Semoga semangat para martir yang mewartakan Kristus Beato Dionysius dan Redemptus Yang menjadi martir karena berpegang teguh pada Kristus Dan mewartakan kebaikan Pun kita miliki semangatnya untuk tetap teguh di dalam mewartakan kebaikan panjang hayat hidup ini Sebagaimana kita percaya kepada Kristus yang adalah sumber kebaikan sejati Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekolah Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita perjuangan kita Untuk senantiasa percaya akan Kristus sumber kebaikan sejati Dan terlibat di dalam mewartakan karya-karya kasih Tuhan Senantiasa dibimbing, dirindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!